Halo hai Sobat Galeri, kembali lagi bersama saya Andi Kaulia di Galeri Investasi Universitas Mudadharma. Pada kesempatan kali ini, di video ini, kita akan membahas salah satu saham favorit saya di sektor kesehatan, yaitu PT Kalbi Farma TBK atau biasa disebut KLBF. Yuk kita simak videonya. PT Kalbi Farma TBK adalah perusahaan farmasi yang berbasis di Indonesia. Kalbi Farma menjadi perusahaan penyedia layanan kesehatan terbesar di Asia Tenggara dengan keunggulan keahlian di bidang pemasaran, branding, distribusi, keuangan, serta riset dan pengembangan. Perusahaan ini memulai operasi komersialnya pada tahun 1966 dan melantai di Bursa Efek Indonesia pada 30 Juli 1991 dengan kode emiten KLBF. Nah, perusahaan ini menjadi penyedia solusi kesehatan melalui 4 divisi usahanya nih. Yang pertama, divisi obat resep, kemudian divisi produk kesehatan, yang ketiga, divisi nutrisi, yang keempat, divisi distribusi dan logistik. Perusahaan ini selalu melakukan inovasi untuk semua produknya untuk mendukung pertumbuhan usaha dengan membangun kekuatan riset dan pengembangan dalam bidang formulasi obat generik dan mendukung pelucuran produk konsumen dan nutrisi yang inovatif. Kita bahas bunda metal perusahaannya yuk! PT Kalbi Farma memiliki kinerja keuangan yang baik nih sobat. Bisa dilihat dari pertumbuhan laba bersihnya yang meningkat selama 3 tahun terakhir, selama 2019 hingga 2021. Bagaimana bila kita lihat analisis rasio keuangannya? Bila dilihat dari aset KLBF mengalami kenaikan dari tahun 2019 hingga 2021. Nah, dilihat dari pendapatannya, KLBF memiliki ROS yang lebih besar dari industri-nya, yaitu sebesar 17,44 persen, menunjukkan bahwa perusahaan KLBF efektif dalam menghasilkan pendapatan dengan ekuitas yang dimilikinya. Bagaimana dengan rasio profitabilitasnya? KLBF memiliki NPM sebesar 11,69 persen yang lebih besar dari industri yang hanya 3,46 persen. Nah, bisa disipulkan bahwa KLBF efektif dalam menghasilkan keuntungan bersih yang dapat diperoleh dari setiap penjualannya. Bagaimana dengan rasio hutangnya? Nah, untuk dare atau debt to equity ratio-nya, KLBF sebesar 0,03 kali ini jauh lebih kecil dari rata-rata industri-nya yang hanya 0,27 kali. Nah, menunjukkan bahwa KLBF sangat efektifnya dalam membayar hutang dan modal untuk dibelikinya. Apabila dilihat dari valuasinya, KLBF memiliki price to earning ratio yang sebesar 2,77 kali, lebih besar dari rata-rata industri-nya yang hanya sebesar 17,06 kali, bahwa menunjukkan sudah overvalue atau tidak direkomendasikan untuk dibeli karena sudah lebih dari nilai 18 kali. Terakhir, jika kita lihat dari price to value-nya, KLBF sudah mengalami overvalue nih yang ditandai dengan PBF sebesar 4,07 kali dan juga lebih tinggi dibandingkan dengan industri-nya yang sebesar 2,51 kali. Selain itu, perusahaan ini juga rutin membagikan dividen loh setiap tahunnya. Kesimpulan pada video ini, yaitu KLB Farma TBK merupakan salah satu saham lucid yang masuk ke dalam indeks LQ45, kemudian dilihat dari kinerja keuangannya, dari profitabilitasnya, ROE dan NPM-nya berada di atas industri-nya nih, yang datang mampu menghasilkan profit atas lamba usahanya. Kemudian, perusahaan ini sangat efektif dalam membayar hutang atas modalnya, atau debt to equity ratio yang lebih kecil dari rata-rata industri-nya. Saham ini sudah dikategorikan overvalue atau cenderung mahal bila dilihat dari nilai price to book value-nya dan juga price to earning ratio-nya. Disclaimer on, saham dalam video ini bukan sebuah rekomendasi atau ajakan jual-beli saham, melainkan untuk tujuan edukasi bersama. Sekian dari saya, sampai jumpa di video lainnya. Salam investasi!